Intro Ya kembali disini ya ada dua matriks yaitu matriks A yang anggotanya 3A-4, 2B, 5 Kemudian matriks B, min 12, min 4, 9, 5 Yang dinamakan kesamaan matriks itu berarti kalau misalkan sini A sama dengan B Bisa dikatakan sama apabila ordonya sama yang pertama Sekarang kita lihat disini matriks A ordonya 2x2 dan matriks B juga ordonya 2x2 Berarti syarat pertama sudah terpenuhi Kemudian syarat berikutnya yaitu elemen-elemen yang seletak berarti mempunyai nilai yang sama Kalau begitu kalau misalkan dikatakan A sama dengan B maka elemen yang seletak berarti 3A itu akan sama dengan min 12 Min 4 sudah sama dengan min 4, 5 juga sudah sama dengan 5 Berarti 3A ini harus sama dengan min 12 dan 2B juga harus sama dengan 9 Maka 3A sama dengan min 12 Kalau ditanyakan berapakah nilai A-nya berarti A-nya adalah min 12 dibagi dengan 3 yaitu min 4 Kemudian 2B 2B adalah 9 Berarti B-nya adalah 9 dibagi 2 atau 4, 5 Oleh sebab itu maka matriks A berarti disini kalau kita ambil 3A-nya ya tetap seperti ini Berarti matriks A juga min 12, ini min 4, ini juga 9, ini juga 5 Tapi disini A-nya adalah min 4 dan B-nya adalah 4, 5 Kemudian kalau ada matriks yang lain Misalkan ini ada matriks C Ini 10 min 4 kemudian 12 min 5 atau 5 Ini matriks A sama dengan matriks C Jadi caranya juga seperti tadi Berarti elemen yang seletak dengan 3A berarti 10 Dan elemen yang seletak dengan 2B berarti 12 Sedangkan yang ini kalau mau dicari berarti juga harus sama Misalkan disini ada C Otomatis C-nya adalah sama dengan 5 Itulah yang dinamakan dengan kesamaan 2 buah matriks Terima kasih